Pemirsa seorang pria terekam kamera CCTV membobol sebuah mesin ATM di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Motif pelaku nekat membobol mesin ATM hanya menggasak sejumlah kartu yang diduga milik nasabah yang tertelan. Aksi seorang pria membobol sebuah mesin ATM di kawasan SPBU Balubalu, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengenakan jaket warna hitam dan juga helm. Meski tidak berhasil mengambil uang di mesin ATM, namun pelaku menggasak sejumlah kartu ATM yang diduga milik nasabah lain yang tertelan di dalam mesin ATM tersebut. Menyikapi rekaman CCTV yang viral di media sosial, pihak Star Reskrim Pores Maros telah melakukan penyelidikan dengan pihak bank untuk segera mengidentifikasi pelaku. Salah satu ATM diwasi oleh warga, kemudian mencungkil ATM dan mengambil salah satu kartu. Tapi kalau dari rekaman CCTV itu dan tidak berhasil ya ambil uang atau gimana sih? Kalau dari rekaman CCTV, kami amati, kami lihat itu tidak ada uang yang kelihatan hasil rekaman CCTV tersebut. Pasca aksi pemobolan mesin ATM, kepolisian sektor mandai telah mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Kasus ini pun telah ditangani oleh pihak Pores Maros, sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi.